assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh apa kabarnya sobat salam pangkas rambut oke pada kesempatan kali ini saya akan membahas atau membagikan sebuah video tentang penyebab penyebab pangkas rambut kita sepi dari pelanggan dan cara mengatasinya penyebabnya yang pertama adalah jadwal buka dan tutup pangkas rambut kita itu tidak menentu atau seenaknya saja kenapa demikian? karena pangkas rambut yang jadwal tutup bukanya tidak menentu akan susah untuk mendapatkan pelanggan tetap karena biasanya pelanggan kita kalau mau datang ke tempat kita dan setelah sampai di tempat tujuan atau ke pangkas kita ternyata pangkas rambut kita belum buka atau masih tutup maka pelanggan tersebut akan merasa kecewa apalagi kalau pelanggan kita itu tempatnya berada jarak antara rumahnya dengan pangkas kita itu jauh dan dia sempat bolak-balik ke pangkas kita untuk mencari kita itu sangat menjengkelkan dan kemungkinan besar orang itu akan pindah ke pangkas rambut yang lain dan kasus seperti ini yang banyak membuat pangkas rambut sepi pelanggan cara mengatasinya adalah buat jadwal tetap tutup dan buka serta hari libur pangkas rambut kita ini sangat penting kapan perlu sobat tulis jadwal tutup dan buka serta hari libur sobat dan tempel di dinding sehingga pelanggan sobat tidak akan salah melangkah untuk pergi memotong rambut ke tempat sobat kapan perlu sobat juga buat jadwal jam istirahat sobat dan yang pastinya orang yang pertama yang harus mematuhi peraturan yang kita buat itu adalah kita sendiri oke sekarang kita akan bahas penyebab pangkas rambut sepi yang kedua penyebab pangkas rambut sepi yang nomor dua adalah bersikap kaku kepada pelanggan yang saya maksud kaku disini adalah kurangnya komunikasi kita kepada pelanggan contoh pertama adalah sepanjang sobat memangkas rambut pelanggan sobat bersikap dingin dan hanya diam coba kalau misalnya kita yang seperti itu duduk selama 10 sampai 15 menit tanpa ngapa-ngapain dan tidak berbicara itu pasti sangat membosankan solusinya adalah untuk orang yang baru pertama kali menjadi pelanggan kita ataupun orang yang sudah menjadi pelanggan tetap kita minimal ada basa-basi dari kita misalnya sobat bertanya dari mana dan tinggalnya di mana begitu kira-kira contoh yang kedua adalah ketika sobat sedang memangkas rambut pelanggan jangan terburu-buru atau kita main babat saja apalagi kalau sudah ngantri ini yang sering terjadi masalah kenapa begitu? karena masih banyak pelanggan yang belum mengerti tentang model rambut jadi mintanya lain tapi maunya lain misalnya dia minta model cepat tapi sebenarnya dia ingin model rambutnya dipotong pendek biasa saja atau malah sebaliknya kalau kita buru-buru dan main babat saja sudah pasti akan terjadi kesalahan dan akan membuat pelanggan kita itu kecewa siapa yang akan disalahkan? ya pastinya kita sendiri solusinya adalah jadilah tukang pangkas yang asik yakinkan pelanggan kita bahwa dia memang benar-benar ingin model yang seperti itu dengan menunjuk gambar atau dengan cara yang lainnya agar kita terhindar dari kesalahan dan tidak kerja dua kali jadi intinya jangan kerja terlalu ngebut karena itu bisa berpengaruh pada pangkas rambut sobat dan bisa menyebabkan pangkas rambut sobat sepi terus bagaimana kalau menjelang lebaran pelanggan kita kan rame masa kita tidak boleh bekerja dengan cepat? jawabannya adalah kita boleh kerja cepat dan tepat tapi jangan terburu-buru karena sobat menjadi tukang pangkas atau tukang cukur bukan di hari itu saja bekerjalah sesuai dengan kemampuan dan dapatkan hasilnya jangan sampai anda ingin mendapatkan banyak tapi mengecewakan pelanggan penyebab pangkas rambut sepi nomor tiga adalah kurangnya menghargai pelanggan atau tidak sabar ini banyak terjadi pada tukang pangkas rambut dari dulu sampai sekarang contohnya adalah kasar kepada pelanggan dan yang lebih parah lagi sampai bertengkar dengan pelanggan seperti salah potong rambutnya atau bertemu dengan pelanggan rewel atau lain sebagainya hal yang seperti ini harus dihindari cara mengatasinya adalah kerjakan apa yang mampu kita kerjakan dan jangan memaksakan diri misalnya model yang aneh-aneh atau yang kita belum menguasainya kecuali kalau ada perundingan seperti kalau hasilnya jelek akan diterimanya dan solusi yang kedua adalah mengalah atau minta maaf kalau sobat keliru dalam memangkas rambut orang tersebut perbaiki kalau masih bisa diperbaiki hindari pertengkaran dengan pelanggan kalau api dilawan api dia akan membakar tapi kalau api disiram air dia akan padam oke untuk penyebab nomor 4 dan seterusnya akan kita bahas di lain waktu silakan subscribe video ini agar kita berjumpa lagi pada video selanjutnya salam pangkas rambut selamat menikmati selamat menikmati